Pasangan Lesti Kejora dan Rizki Bilar terancam dilaporkan ke polisi oleh salah satu netizen Laporan tersebut terkait pernikahan mereka yang dianggap membohongi publik Terkait pemberitaan tersebut, Ustadz Subeki Al-Bukhari memberikan tanggapannya Kata Ustadz Subeki, tidak masalah jika ada yang melaporkan Lesti Kejora dan Rizki Bilar ke polisi Kalau dia mau laporin, laporin aja, nantikan ada prosesnya secara hukum, ujar Ustadz Subeki Ustadz Subeki Al-Bukhari lantas mempertanyakan sejauh ini Apakah Lesti Kejora dan Rizki Bilar merugikan orang lain? Apabila dianggap merugikan, ia bertanya bagian mana yang menyatakan mereka berdua merugikan Dia merasa dirugikan apa? Dia misalnya sudah nonton itu acara Saya merasa tertipu, itu kan tinggal diuji secara hukum, ucapnya Pernikahan Lesti Kejora dan Rizki Bilar masih ramai diperbincangkan oleh publik Pengakuan mereka yang sudah menikah Siri di awal tahun menimbulkan polemik Banyak yang menuding Lesti Kejora dan Rizki Bilar melakukan pembohongan publik Sebab setelah melakukan pernikahan Siri, keduanya masih menggelar prosesi lamaran Akad nikah hingga tasyakuran dan semuanya disiarkan langsung di televisi Pihak KUA Kebayoran Lama, tempat Lesti dan Rizki Bilar mendaftarkan pernikahan Akhirnya, angkat bicara terkait kabar tersebut Menurut Kepala KUA Kebayoran Lama, Madari Berkas yang mereka ajukan sebelum menikah sudah sesuai dengan ketentuan Selain itu, Madari menekankan dalam berkas tidak ada keterangan Jika Lesti Kejora dan Rizki Bilar sudah menikah Siri Lebih lanjut, kata Madari Untuk Rizki Bilar berdasarkan surat pengantar dari pihak Kelurahan dan KTP tercatat masih lajang Lesti Kejora berdasarkan berkas tersebut juga tertulis masih lajang Tak ada keterangan mereka pernah menikah Siri Pertama, pengantar Kelurahan atas nama Muhammad Rizki Bilar disitu statusnya ciljaka Di KTP juga Muhammad Rizki Bilar belum kawin terang Madari Kemudian, Lestiani statusnya perawan pengantar Kelurahannya di KTP juga belum kawin katanya Artinya, pernikahan ini berdasarkan berkas surat-surat dari Kelurahan rekomendasi KUA sebelumnya Itu semuanya statusnya perjaga Perawan, tidak ada cerita, nikah Siri paparnya lagi Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!